Jika dulu bersih tegang, kini berrangkulan. Situasi ini yang rasa-rasanya terjadi dalam Kabinet Prabowo Gibran. Terlebih beberapa mantan aktivis 98 menjadi bagian dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto. Ada delapan orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria yang saat ini menjabat sebagai wakil Menkominfo. Kemudian Agus Jabo menjabat sebagai ketua umum Partai Prima. Mugianto sebagai tenaga ahli KSP. Immanuel Ebenezer yang saat ini menjabat sebagai ketua umum relawan Joko Imania. Budiman Sujat Miko, politisi Gerindra. Faisal Reza, politisi PKB. Fahri Hamzah, wakil ketua umum Partai Gelora. Dan Afrian Sahnur, wakil menteri ketenaga kerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalam, Bogor, Jawa Barat. Beragam sosok baru mewarnai kabinet Prabowo Gibran. Mulai dari profesional hingga seniman. Banyak di antara sosok yang dirangkul Prabowo menarik perhatian. Sosok Profesor Stella Christie memang jarang terdengar publik lantaran sosok akademisi ini tengah menitik karir di luar negeri. Wanita kelahiran Medan pada 1 Januari 1979 ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi di Harvard University pada tahun 1999 hingga 2004 dan kini aktif sebagai profesor dan guru besar di Singhua University, Beijing. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Singhua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University dan saya sudah menjadi guru besar di Swartmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Singhua University. Saya adalah ilmuwan bidang kognitif sains. Kognitif sains adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinari. Sekian perkenalan. Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan bicara. Dikenal sebagai pengacara kondang, sosok kelahiran 5 Mei 1955 ini secara mengejutkan juga diundang dan digadang akan melengkapi Kabinet Prabowo Gibran. Saya mendadak tadi di telepon untuk datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya. Dan ini ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perkembangan khusus bagaimana agar negara kita ini baik, perkembangan mengenai hakim juga dibulangnya supaya diperhatikan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin Bapak-Bapak, Ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Wakil Menteri Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya, 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 ada ketemu dia. Sempat ngobrol Pak? Belum, belum, belum banyak ya. Saya say hi aja tadi ya. Pak berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM? Atau menterinya jangan-jangan ya Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya Pak. Ternyata tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya, kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana tol pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan kehambalan Pak? Ya, belum, belum, belum ya. Jadi nanti ya, tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Jadi langsung jam 2 lah gitu ya. Maka pasti tanda tanggap kepalitai integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komitkan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira-kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih buat-buat apa-apa ya. Tak ketinggalan, mantan jurnalis Isyana Bagusoka yang juga tercatat sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia ini menjadi salah satu sosok yang diundang ke kediaman Prabowo Subianto. Kehadirannya menjadi isyarat dirinya akan menjadi salah satu calon pilar dalam kabinet Prabowo Gibran. Selanjutnya, Taufik Hidayat. Kehadiran sosok yang harumkan nama bangsa melalui bulu tangkis ini juga diundang untuk perkuat Kabinet Prabowo Gibran. Tadi ditugaskan oleh Pak Presiden terpilih untuk membantu beliau di pemerintahan selanjutnya. Kita nanti tugasnya seperti apa nanti Pak Presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan langsung. Tapi lebih kelasnya apa mbak? Sesuai dengan bidang saya. Nanti coba dilihat ya. Komunikasi ya kak? Komunikasi ya kak? Komunikasi ya? Komunikasi ya? Komunikasi ya? Komunikasi ya? Komunikasi ya? Komunikasi ya? Komunikasi ya mbak? Biar disampaikan oleh Pak Presiden terpilih, isi-isinya sesuai dengan bidang saya dan sesuai dengan apa yang menjadi passion saya juga. Tapi kementerian lama ya mbak? Bukan kementerian bali? Nanti biar Pak Presiden terpilih yang menyampaikan. Oh dari passion berapa mbak berarti apliknya ya masuk kabinet? Nanti dihitung ya. Mbak, boleh tahu gak passionnya apa? Ya ampun. Ini kok ada teman yang menyelusup di belakang begini ya? Siap. Kira-kira mas, pilih sedikit mbak passion. Apanya? Nanti ya, nanti kita coba lihat deh. Iya, pertama terima kasih beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya, Pak Prabowo. Dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau dan insya Allah saya siap untuk membantu kabinet beliau. Oke, karena rencana izakan kabinet atau kabinet teknokrat, kira-kira udah ada perkiraan akan di posisi apa mas Taf? Saya gak tahu, biar nanti beliau aja. Dimanapun yang namanya membantu kan untuk beliau. Bidangnya mungkin mas? Bidangnya dimana, mau di olahraga, mau dimana. Kalau dengan saya kan olahraga. Tapi insya Allah dimana aja saya siap untuk membantu. Atau pengembangan pemuda mungkin mas Tafik? Saya bisa, pemudanya saya masih muda, olahraga saya sebagai olahraga, jadi dimanapun beliau saya taruh juga. Tadi, pokoknya siap saya membantu untuk pemerintah ini. Siap, apapun. Obrolannya lah kaget ya tadi dalam obrolannya? Iya, karena ada beberapa yang lain juga kan. Besok ada informasi beliau? Belum, belum ada info. Belum ada info. Nanti mungkin media lebih tahu lah infonya dimana. Terima kasih. Siapa tak mengenal sosok Raffi Ahmad? Pria yang kerap dijuluki Sultan Andara ini juga menjadi salah satu warna baru yang diundang Prabowo Subianto untuk menggenapi. Kepemimpinan Prabowo Subianto. Sosok Giringganesa memang sudah terbilang lama meninggalkan panggung hiburan. Namun, pelantun lagu fenomena Laskar Pelangi ini masih membekas di hati penggemarnya. Pria mantan vokalis Ben Niji yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia ini juga dipanggil Prabowo untuk melengkapi warna dalam kabinetnya. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran di karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif. Kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Jadi belum-belum tahu nih Aak? Jadi belum tahu nih Aak? Tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas. Dan juga kata kuncian adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid. Sudah ada arahan untuk di posisi orang? Nanti ya, Bapak. Biar Pak Prabowo aja yang jawab, Bos. Di dalam waktu ngobrol sama Pak Prabowo berapa lama, Mas? Untuk diunitain kepastian, kesediaannya, kemudian menandatang di pantai teguites, ke sutar, berapa lama, Mas? Wah, berapa lama ya? Lumayan lah, lumayan. Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid. Tak ketinggalan perwakilan dari jurnalis aktif yakni Niluh Puspa juga dirangkul dalam kabinet Prabowo Gibran. Otak-atik kursi kabinet tentu bukan hanya sekadar menata jabatan saja. Ada banyak harapan masyarakat Indonesia yang juga ikut digantungkan. Aku sebagai masyarakat, 10 tahun terakhir merasakan, aku sebagai Gen Z juga merasakan bagaimana perkembangan 10 tahun terakhir dipimpin sama Pak Jokowi. Terima kasih karena perkembangannya begitu pesat kalau kita lihat dari infrastruktur, pembangunan jalan tol, beberapa infrastruktur yang lain. Bahkan kalau kita bisa lihat perbatasan negara juga banyak dibangun yang megah-megah juga. Ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur di masa Pak Jokowi juga sangat bagus. Aku juga selama beberapa tahun ini sebagai aktivis ekonomi syariah, selama 10 tahun terakhir, itu merasakan perkembangan yang sangat pesat. Karena kalau kita lihat tingkat literasi yang lonjakannya dari angka di bawah 10 persen, sekarang hampir di angka 40 persen. Itu hanya terjadi di zamannya Pak Jokowi. Sebenarnya saya apresiasi juga kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah masa transisi yang paling smooth dibandingkan sejarah-sejarah perpindahan atau pergantian kepemimpinan di Indonesia. Keberlanjutan itu nyata dan hadirnya kepemimpinan hari ini menurut kami sudah bagus, sudah on the track. Artinya di mana Indonesia dibangun tidak selalu dari nol meskipun pemimpinnya baru. Jadi harapan kami ke depan sumber manusianya terus ditingkatkan termasuk kolaborasi antar lembaga negara. Jangan sampai ke depan masih ada intrik-intrik politik yang tidak baik di antara lembaga negara. Insya Allah sih dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang juga melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin insya Allah akan semakin baik. Saya kira Pak Jokowi juga sudah membangun banyak hal selama 10 tahun terakhir. Utama juga dengan di bidang infrastruktur. Mungkin Pak Jokowi juga sudah banyak banget membangun ribuan kilometer jalan tol, membangun jalan-jalan di desa, dan membangun banyak pelabuhan. Dengan pembangunan yang tidak jauh asin terus ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia bisa semakin sejahtera hidupnya, pembangunan ekonomi di Indonesia juga semakin maju, dan terlepas dari itu kita juga mengalami COVID kemarin, dan Pak Jokowi berhasil untuk mempertahankan dan membangun lagi ekonomi Indonesia jauh lebih stabil. Harapannya semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa melanjutkan dan menyempurnakan segala program-program yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi kemarin. Semoga dengan astar cita yang kemarin sudah dikampanyekan dan sudah diberikan banyak sekali narasi-narasi pembangunan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya kita juga bisa meningkatkan kualitas-kualitas SDM masyarakat Indonesia, supaya bisa bersaing dan lewat program makan siang gratis, saya juga percaya bisa membangkitkan semangat-semangat anak-anak Indonesia untuk sekolah, menempuh pendidikan, dan meningkatkan kualitas mereka untuk membangun generasi mas berikutnya. Apresiasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, dan 10 tahun, mungkin 5 tahun terakhir di periode kedua, yang sangat terasa dan terlihat secara infrastruktur dari pembangunan tol di Jawa, terus juga pembangunan SDM yang sangat meningkat, juga angka pengangguran yang mungkin jadi prioritas Pak Jokowi pada awal kepemimpinannya kan, perihal prioritas revolusi mental, yang pada akhirnya menjadi program yang merepresentasi dari program-program Pak Jokowi di awal, sampai periode kedua mungkin dari angka pengangguran di 2020 sampai 2024 ini sangat signifikan. Mudah-mudahan dalam 10 tahun ini banyak perkembangan yang akan dilanjutkan, karena dalam keberlanjutan nanti di periode Pak Prabowo juga akan menjadi atau mengusung Indonesia maju, mudah-mudahan Indonesia lebih maju dan SDM di 2045 nanti bisa terwujud. Itu sih, terima kasih Pak Jokowi dan selamat bertugas untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ketika kita mendengar Presiden Jokowi dodo, kita akan langsung tersintak di pikiran kita bahwa Presiden Jokowi ini adalah Bapak Infrastruktur di Indonesia, bahwa pembangunan infrastruktur ini sangat masif dilaksanakan pada 10 tahun terakhir ini, di mana banyak sekali bendungan yang dibuat, jalan tol, jalan-jalan desa, jalan-jalan penghubung antar daerah yang mana ini memiliki multi-flyer efek yang berdampak pada perekonomian nasional. Dan juga pada pemerintah Jokowi ini banyak sekali program-program sosial yang berdampak kepada masyarakat yang telah dikeluarkan dari mulai kartu-kartu, mulai dari kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, keluarga harapan, dan masih banyak lagi. Untuk Bapak Prabowo sendiri dengan mengusung koalisi Indonesia maju yang saat ini akan terbentuk kabinetnya, harapannya ini benar-benar bisa memprioritaskan bagaimana masyarakat miskin ini bisa dibantu untuk bisa menjadi sejahtera. Kita harapannya dari anak muda kepada Pak Prabowo, itu dapat memperhatikan anak muda, Gen Z mungkin sekarang agar bisa diakomodir kebutuhan kerjanya dan juga kebutuhan pendidikannya. Jelang pergantian kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar prosesi perpisahan dengan jajaran. Inside Story segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!